Intro Usaha bisnis tanaman tomat Cara menanam tomat menjadi hal yang dicari masyarakat. Dikarenakan, masa pandemi covid-19 ini, banyak orang yang bercocok tanam di lahan kosong tersedia di rumah. Seperti diketahui, tomat adalah salah satu sayuran yang diusahakan oleh petani Indonesia. Tomat juga memiliki rasa yang segar. Juga memiliki kandungan vitamin dan mineral. Ditambah, mengandung zat karbohidrat, protein, lemak, dan kalori. Banyak keuntungan bercocok tanam tomat yang didapat. Karena, lahan yang digunakan tidak perlu yang luas. Tomat tak harus dibudidayakan secara besar-besaran. Lahan yang sempit atau pot bisa dimanfaatkan untuk menanam tomat, baik di musim hujan maupun musim gemarang. Tomat juga merupakan tanaman yang tidak sulit saat dibudidaya. Tanaman ini bisa hidup di dataran rendah sampai dataran tinggi, asal tanahnya tidak becek atau tergenang. Ketika menanam tomat begini, pilih tomat yang bagus dan benar-benar matang. Setelah dipetik, biarkan selama 2 atau 3 hari sampai buah merekah. Pisahkan biji dari bagian yang lain. Cuci biji tomat yang sudah dipisahkan, lalu keringkan. Beni yang sudah kering dapat disimpan dalam wadah kering atau botol. Simpan beni di tempat yang sejuk dan kering. Masa tanam tomat yang tepat adalah ketika musim hujan berakhir sekitar bulan April dan Mei. Frekuensi hujan sudah berkurang dan cuaca yang cerah dan tanah tidak becek. Sementara itu, Kementerian Pertanian pun memberikan cara menanam tomat. Jika memulai menanam tomat dari biji, letakkan 3-5 benih tomat dalam tray semai yang sudah diberi tanah. Perlu diingat, untuk tidak menanam benih, perlu dalam dan memberikan jarak. Bibit tomat membutuhkan cahaya langsung yang kuat. Untuk itu, bisa menggunakan beberapa jenis pencahayaan tanaman buatan selama perbelas hingga 18 jam setiap hari. Tanaman tomat perlu bergerak dan bergoyang tertiup angin untuk mengembangkan batang yang kuat. Tomat menyukai panas, tomat tidak akan benar-benar tumbuh sampai suhu tanah dan udara tetap hangat. Tanam-tanaman tomat lebih dalam sampai ke beberapa daun teratas. Jika ditanam dengan cara ini, tomat mampu menembuhkan akar di sepanjang batangnya. Jika menanamnya di alaman atau di tanah, biarkan tanah tertutupi mulsa hingga menghangat. Setelah tanaman tomat mencapai tinggi sekitar 1 meter, buang daun dari kaki bagian bawah batang. Jepit dan buang daun yang ada di sendi di antara dari dua cabang tanaman. Bagian ini tidak menghasilkan buah dan akan mengambil energi dari sisa tanaman. Siram secara teratur saat buah sedang berkembang. Penyiraman yang tidak teratur akan menyebabkan pembusukan ujung bunga dan pecah-pecah. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video.